Nama Cak Lotong itu awal gimana? Bapak yang tinggi Bapakku yang tinggi Sering kejudot-judot pelakon Siapa? Papa Engga, cuma dijudot-judotin temennya kayaknya Kok dia kepikiran gitu sih Aku tuh kepikiran Karena aku gak ada pikiran Paling sejak waktu nongol Cak Lotong Aku juga kaget waktu aku nongol Aku ada Aku tuh Itu kalo ada yang kena itu Lampu merah kuning Cos merah itu, aku sedih Berkurang temen itu kan Dari 10, berkurang 1, keluar 1 Aduh sedih, gimana kalo nanti aku sendirian Oke, seneng banget hari ini ketemu sama Mas Liz Hartono Bisa siapa itu? Cak Lotong namanya Liz Hartono Banyak yang gak tau Nah, aku aja baru tau nih Yang aku gak tau malah Nama Cak Lotong itu awal gimana? Nah, jadi gini Aku waktu masuk SD kan Nomor 7 tahun Kira-kira SD aku kan 6 tahun jadi 13 tahun aku lulus SD Nah, masuklah SMP Belum dipanggil Cak Lotong tuh Gak usah diceritain ya SD nya Gak nanti dikirin Kan sampe SMP masih belum dipanggil calon Belum Nah, kenapa SD jangan pengen diceritain dulu? Nah, lulus SMP masuk SMA Nah, baru Nah, saya itu kelas 3 SMP Itu saya kan SD sampai SMP kelas 2 itu di Mos Pati Magetan Oke Jawa Timur Kelas 3 SMP Naik ke kelas 3 saya pindah ke Surabaya Oke Jadi saya lulusnya Ijaz saya itu SMP Saya SMP Surabaya Lalu masuk SMA di Surabaya Nah, yang cerita Dipanggil Cak Lotong itu Nah, ini ini SD SMP apa SMA? SMA Kenapa gak langsung? Waktu SMA Saya gitu Tapi takutnya kamu gak tau Kalau aku pernah SD SMP di daerah Pasti Kalau orang Tapi kan beda Gak di Surabaya Aku di Magetan dulu SD SMP awal Enggak, kalau orang udah SMP Udah pasti pernah SD Cak Karena kan syarat Masuk SMP itu ada ijazah SD Nah, pertanyaan aku itu dulu Nama Calotong itu gimana? Dari mana? Sebenernya gini Dulu temen-temen SMA Aku itu dulu Den SMA itu kurus Tinggi sudah 180 lebih Tapi berat badan itu 60 Bayangin SMA udah 180? Udah Gokil Aku memang agak boros awal-awal ya Jadi temen-temen belajar Aku ninggiin badan Gitu Berarti Papa tinggi? Papa Mama tinggi? Enggak, ibu ku biasa Papa yang tinggi Bapak ku yang tinggi Sering ke judot-judot pelafon? Siapa? Enggak, cuma di judot-judotin temennya kayaknya Bapak Oke, balik lagi ke SMA Gimana awalnya? Kurus tinggi? Kurus tinggi Nah, kamu tau lontong kan? Tau Yang buat ini Lah kalo udah tau ngapain saya ceritain Kenamanya Ini kenapa calon tuh bisa dipanggil daun Bukan orang tau lontong jadi tau cerita nama calon Contoh kan kalo di Surabaya itu identiknya kan bentuknya panjang Di Jakarta udah pake plastik gede Ya kan baru itu plastik teknologi Di jaman saya dulu masih bungkus daun semua belum pake plastik Oke bener Itu menyalai pakem Itu bisa disebut dengan apa subordinan Tidak sesuai dengan perintah Iya, 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 iya Ngomong apa sih? Balik, balik, balik Ke lontong yang panjang Lontong yang biasanya buat gado-gado Ya buat sate 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 Kan panjang gitu kan? Makanan saya kurus tinggi Jadi temen-temen SMA itu mulai manggil aku lontong Karena secara fisik kurus panjang Tapi cuma lontong gak pake cak Lontong, lontong gitu Temen-temen SMA pas kalau manggilnya namanya lontong SMA Mulai manggil aku lontong itu SMA Lulus SMA eh kuliah Iya bener Iya kan? Pasti dong Cuma kebetulan gini Den Kalo kamu perlu tau backgroundnya ya Aku dulu di Surabaya itu di SMA ku itu lulusan SMA ku Yang masuk kuliah Aku kan kuliah di elektro ITS Itu banyak banget yang kuliah di ITS Jadi yang sekelas Dari SMA-nya calon Yang sekelas aku aja ya Ini yang sekelas sama aku di kelas 3 SMA itu lulus Yang masuk ke elektro Jurusan elektro ke ITS itu ada 10 orang Yang sekelas doang gitu pada Bayangin tuh Belum dari kelas lain Iya kan? Belum yang di jurusan-jurusan lain Selain elektro Oh berarti kampus favorit itu disitu? Oh favorit Dulu rebutan masuk ke SMA ku tuh rebutan Untung aku bisa jambak yang terakhir kan Aku bisa masuk Gak dong Konsepnya rebutan itu tes Nem bukan tes dulu Pakai nilai eptanas murni 6 Iya iya nem Bukan nem Nem dibacanya Huruf e nya gede Aru eptanas Nilai eptanas murni 6 Oke Masuk situ Masuk lah gitu Jadi saking banyaknya temenku SMA yang di kampus Di kampus yang sama Manggilnya kan Lontong Karena temen-temen biasa Nah Akhirnya temen-temen kuliah yang baru kenal pun ikut-ikutan lah Manggil Lontong Jadi di kampus pun aku semua manggilnya Lontong Gitu Sampai akhirnya skripsi Oke Skripsi itu kan tugas akhir Tugas akhir bener Kan diuji Amat dosen penguji kan Amat dosen penguji Ini sampe ada salah satu profesor yang nguji aku itu Baru tau nama aku Lizartono tadi Ya pas nguji skripsi itu Karena buka ininya kan Jadi begitu yang dibuka pertama kali buka itu Oh namanya Lontong ini Lizartono Jadi dia taunya aku Lontong aja nama Lizartono gak tau dia Pas nguji baru tau Dan akhirnya Karena Surabaya Saya pake nama panggung sekalian Karena aku dulu gini-gini Ngelawak ini kan udah jaman kuliah mulainya Oh berarti Calontong kenal komedi dari kuliah Lomba Komedi gak kenal aku Gimana maksudnya Terjun ke komedi Bersentuhan sama komedi Kirain komedi Komedi siapa Bukan komedi bukan sama orang Calontong bersentuhan sama Kuliah Kaya kamu Ya aku kan nomba nih tahun 97 Kalo aku dulu Karena ini kan teknik Sebelah kuliahnya kan teknik elektro Oh Calontong berarti basicnya maka serius Teknik elektro Teknik elektro Jadi dulu itu Sekarang nongkrong Suka bercanda di kantin Akhirnya Ya daripada kita bercanda-canda gini Udah lah kita ludrukan aja Kalo dulu Jawa Timur kan ludrukan Oke Akhirnya kita bikin ludruk aja Jadinya temen-temen Elektro semua itu Oke Satu di jurusan itu Oh yang ditongkrong kan pada sering bercanda Akhirnya bikin ludrukan Bikin ludrukan Bikin ludrukan itu Jadi kalo jurusan Elektro ada acara Kita tampil Terus nanti Mulai Bisa diterima Jurusan lain ada acara Kita diundang isi Akhirnya kampus lain ada acara Keluar kampus tuh ngisi-ngisi Sampai Akhirnya salah satu stasiun TV tertarik Kita dibikinin program dulu Sudah Itu tahun berapa acara apa co? Acara pertamanya calon Itu tahun 1991 Acaranya namanya Komedi Kampus So Pasti TV nya? Dulu STTV kan pertama siaran disana Wow Di Surabaya kan dulu Tahun 91 berarti Tahun 91 Kalo dia mulai siaran 90 Tapi kita dibikinkan program itu 91 Itu zaman masih kuliah kan Nah itu dia Gayanya ya Ya Komedi Kampus sebetulnya jadi ngelawa Ada satir-satirnya gitu Oh banget Dulu kan tau kalo mahasiswa Dulu jaman Orde Baru Iya Tau sendiri kan Wah Apa? Gak kan? Wah Kritik sosial Waktu itu yang lagi besar itu pelawak berarti Mbak Gito Nah Mbak Gito Mbak Gito Mbak Gito itu dulu Wow kita lihat kesuksesan Kalau jaman SMP SMA itu kan TKI Warkop Itu kan kita sudah ngikutin Tapi memang yang untuk TV Tak awal sembilan bulan itu Bag Gito yang menguasai Nah tapi Cak Maksudnya acara TV pertama Kan itu belum Masih dalam berupa Paguyuban itu Yang duduk itu Belum yang personal calontong sendiri Nah belum Itu namanya kita punya Kalontong itu Cap Tugubalawan dulu Oh ini grup Berarti calontong sempet punya grup lawak? Grup yang namanya Cap Tugubalawan Berapa personil? Itu bagian kecil dari ludruk Kalo ludruk kan banyak Oke Itu disitu hanya 4-5 orang lah Yang tergabung Tapi yang aktif banget Yang aktif banget Kira-kira ya 4-5 orang itu tadi Iya kan disebut 4-5 orang Yang 4-4 berarti Siapa aja Cak? Masih Semuanya Masih ada semua Masih ngelawak semua? Enggak Kebetulan enggak Jadi yang lainnya sudah kembali ke jalan yang benar Tinggal aku ini Yang masih tersesat Nanti komen Ada yang jadi Sekarang ada yang jadi pengacara Temenku itu Jadi dia kuliah lagi hukum Jadi pengacara Ada yang Dia sudah jadi Direktur di perusahaan Apa Minyak gitu Wah Ada lagi yang Punya usaha Di kontraktor Untuk urusan dengan Ya Piping Tapi yang untuk bawah laut Wah keren Keren-keren semua Cuma aku yang enggak keren Nah calon tuh kalo Waktu sebelum komedi pernah Bekerja Selain Setelah lulus Ya Aku hampir 5 tahun kerja dulu Begitu Jadi begitu lulus Karena gini dulu Sebenernya udah kan Waktu Tahun awal 90-an itu Ngisi TV itu kan udah dapet penghasilan Walaupun enggak Gede ya Tapi kan seneng kan itu Cuma kita enggak Karena kita elektro Enggak berpikiran bahwa itu Akan jadi mata pencana yang tetap Jadi begitu lulus Udah hubar itu Karena kerja sendiri-sendiri kan Termasuk aku Aku itu dikerja di perusahaan Jepang Jadi dia tuh Dia quality control untuk mechanical electrical IRS building Jadi bangun Budung bertingkat itu Nyambung dong Basic breathing Nah itu masih pakai tuh Injasa kan Ngurusin electrical gitu kan Oke Tapi 4 tahun hampir 5 tahun Enggak betah gue Gaji inget enggak berapa sebulan dulu Perbulan gajinya loh Aku itu dulu Gaji enggak tak pikir Cuma tak tungguin aja Setiap bulan Setiap bulan Range berapa Capa yang tahu Loh Lu dulu Waktu pertama kali kerja tahun 95 Ah itu masih murah 650 ribu Sebulan 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 Tapi dulu bensin masih harga berapa Den Iya 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 Bensin masih murah Itu Dulu motor aja masih 100 ribu Motor aja masih roda 2 dulu Sama Sekarang juga ya Sampai sekarang Sampai sekarang motor 3 Akhirnya udah maju Oke Itu ngejalanin di terus Kenapa sampai ada di titik bosen akhirnya Akhirnya Lumayan lah Naik 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 gaji Tapi aku ngerasa Nah disini di tempatku Makanya aku resign Tahun 2000 Aku Keluar Pertimbangannya adalah Karena udah jenuh Ya aku merasa bahwa ini Kira-kira bukan disini tempat gitu Kodamnya Calon tuh merasa Aku kan Kodam Waktu itu udah cek kodam kan Kodamnya apa Kata waktu cek Brawijaya kan Aku di Jawa Timur Kodam Brawijaya aku cek Wah tentara semua isinya kan Gak bisa masuk nih aku Iya 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 Waktunya Kodamnya Brawijaya Iya Kodam 5 kan Kodam Jawa Timur Nah terus gimana Calon tuh namanya udah bekerja Pernah di komedi Keluar Terus masuk ke komedi Mulai lagi Jadi aku mulai dari nol lagi Karena kan udah 5 tahun Ya Gak aktif kan Dan temen-temen juga udah misah kan Jadi aku Bener-bener mulai lagi Nah awal 2000 itu Mulailah TV lokal Siaran tuh muncul TV-TV lokal Kalau dulu kan TV swasta Apa ini nasional Kemudian kan Mulai muncul TV lokal kan Yang ditayang di daerah Satu daerah Nah aku bener-bener ke Jakarta lagi tuh tahun 2004 2004 Akhir awal 2005 lah Akhir awal 2005 lah Diundang lagi sama Indosiar Ngisi Republik BPM Ingat gak Ya ya Marhum Taufik Savalas Itu dulu yang jadi presiden Mas ke Kelih Awalnya sama Kelih Ya betul Amat Kang Denny Chandra Wah itu berapa Itu parodi politik Karena Kenapa aku tiba-tiba di telepon Indonesia Karena ada Sejarah sama Indosiar tuh dulu tahun 1993 Apa Jadi Indosiar waktu itu bikin Indosiar tuh kan Keberakan tuh bikin Dulu pertama kali berani bikin acara live Yang weekly Api ya Itu kan Pentas Pesta Pentas sejuta aksi Ada komedinya juga tuh 5 menit Itu kita akhirnya dikontrak tuh ngisi Jadi Dulu masih kuliah kan itu Ngisinya acara paling Kita ngelawat cuma 5 menit Bener Tapi live Jadi setiap Aku tuh dulu ya Setiap Sabtu sore Malem Berangkat ke Jakarta Dulu Karena dulu pesawat tiketnya mahal Jadi kita naik kereta Itu jaman kuliah tuh Jadi Sabtu sore Jadi kita bilang naik kereta Nggak sih pesawat mahal Belajar saya naik kereta Lagi dikira aku Enggak beli pesawat Karena takut terbang Ini takut bayarnya Mahal gitu Jadi Oh emang udah persiapan hamil satu Karena kan acara minggu kan gitu kan Ya minggu Minggu sore jam 6 Terus Jadi saya Sabtu malem Sampai minggu pagi di Jakarta Siangnya ke Indonesia JR Kalo macem Seninnya balik ke Surabaya itu Selama dikontrak setahun tuh Jadi setahun dulu bola balik gitu Wah itu grup aku udah sendiri Ya itu tadi grup yang aku Itu yang Ya 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 Captu pahlawan yang berempat itu Jadi akhirnya Ya sudah lah Di jalan itu Ketika dia punya program itulah Aku di telpon lagi Makanya gabung ke situ Dan mulai 2005 Aku stand by nya di Jakarta Oke Nah salah satu kekuatan calon dong Ca Yang menurut aku nih Simpel tapi lucu Tapi Susah Yang kayak tadi Kita sempet berdebat Waktu pertama kali Dateng Calon tuh Hei Apa kabar aku? Itu apa kabar aku? Harusnya nanyanya Apa kabar kamu? Gitu dong Ca Nah itu Itu awalnya calon tuh main-main gitu Itu gimana sih? Itu bilangnya apa? Silogisme Ca Ada yang mengatakan gitu Tapi sebenernya aku gak paham juga Melabungkan dua pernyataan Menjadi pernyataan baru Dua pernyataan Menjadi pernyataan baru Dan Menurut gue Sesimpel itu Buat ngelawak Jadi orang-orang bikin materi ribet-ribet Calon tuh hanya dengan mainin kata-kata itu Waktu di yang tayangannya Gua inget banget calon tuh ditanya Komentarnya tentang adul Untung adul gak lama Kalau lama gak adul Untung Adul gak lama Kalau lama gak adul Itu sesimpel itu Dalam hati gue Pinter banget Sesimpel itu buat bikin komedi Pinter Nganggur kok Enggak maksud gue gitu Ca Orang ribet-ribet Hal itu aja bisa jadi komedi Nah itu awalnya gimana? Gue pengen tahu Jadi gini kalau orang Menurut aku ya Berkomedi itu kan Butuh Butuh cara Ya Selain ini disebut ilmu Ada yang Cara itu ada yang disebut sebagai ilmu Ya Tapi kalau saya lebih ke cara Karena sebenernya itu hanya cara Bukan gak semulia menjadi ilmu gitu kan Cara kamu melawak Cara aku melawak Cara pelawak lain melawak Itu kan beda-beda Ya bener Nah itu sebenernya bukan Ya gak sampai ilmu lah Kalau ilmu itu harus dipelajari Untuk membuat sesuatu lebih tinggi levelnya Karena ini hanya cara masing-masing Nah saya itu selalu Saya itu Sebenernya orangnya kan males Jadi saya selalu mencari cara yang paling gampang Karena orang males tuh gak mau ribet-ribet Bener gak? Tapi kalau kata lo gampang Kata gue mah susah Cak Nah karena kamu berarti orangnya gak males Lo harus males dulu Lo baru bisa Bukan harus males dulu Filosofinya Orang males Itu akan Pasti akan mencari Cenderung mencari Cara yang paling gampang Yang gak ribet Oke Makanya Makanya Perusahaan Orang yang pintar punya perusahaan Itu kalau mau cari karyawan Mending dia cari karyawan Yang pintar tapi males Kenapa? Karena dia akan menggunakan Akalnya untuk mencari cara yang paling efektif Paling gak ribet Gak ribet Jadi semua pekerjaan cepet Tapi kalau gak pintar Males Udah jangan diterima itu Udah Gak pintar males Begok males Iya kan? Udah gak mau ribet Tapi mikir cara yang pintar Gak bisa orang gak pintar Tercuma Jadi ada cara yang pintar tapi males Itu akan menemukan cara terbaik dia Dan Kalau kamu ngumpulin 10 orang Pinter semua Males semua Nuh Apa gak gedeg Yang punya perusahaan Nah Ada triknya gak Buat mainan Bisa mainan kayak calontong Karena calontong dari obrolan sejali hari aja Bisa keluar yang kayak gitu Kayak gitu Ya selama ini gue mikir gini Cak Setiap lu ngeluarin kata-kata gitu Ancet iya Sesimpel itu loh gelawak Kok dia kepikiran gitu sih Gak ada di otak gue Cak Aku tuh kepikiran Karena aku gak ada pikiran Gitu Makanya slogan ku kan Mikir gitu Kenapa saya mikir supaya orang Terbiasa mikir Karena apa? Aku males mikir Biar yang mikir orang-orang aja udah terwakili gitu Kalau kayak istri Yang banyak juga tuh Yang beredar tuh Mem Yang istri Jangan gangguin istri orang Karena kita orang juga itu gimana? Oh gini Prinsipnya Pacar orang itu Pacar orang itu adalah pacar kita juga Kenapa gitu? Ya karena kita juga orang Pacar orang itu ya kayak gitu-gitu Oh berarti tinggal Tis-tis kata gitu? Ya sebenernya kan semua Kamu selucu apapun kan harus kamu komunikasikan Iya Komunikasi itu bisa berupa mimik, gerak, verbal Ya kan itu Nah saya kalau suruh pakai mimik, gerak Mungkin saya gak bisa maksimal Makanya saya pakai verbal Kemampuan saya hanya merasa di situ gitu kan Jadi Kalau saya ini Dibanding banyak gerak Atau mungkin mimik gitu Dibandingkan cuma duduk ngomong Saya lebih Lebih nyaman dengan duduk dan ngomong Karena itu buat saya akan lebih maksimal impactnya Hasilnya gitu Karena itu tadi Karena memang Jadi gini kan Saya gak enak Ini ngomong Atau bukan ngomong Memberitahu sesuatu pada Pakarnya itu kan juga gak enak Karena kalau masih ngelawak kan Salah satu yang gue kagumi dari Ca Ya itu Ca Gue bilang Orang ngelawaknya simple Tapi lucu gitu Jadi gini deh Ya gimana Ini yang aku mau Itu itu Jadi sesimpel itu Ca Tinggal ngotak ngati kata doang gitu Iya Tapi gak semua orang bisa Ca Ya sebenernya Ya memang iya Tidak semua orang bisa Akhirnya semua orang punya kekuatannya masing-masing gitu ya Ca Nah semua kan kembali gitu ke cara masing-masing Nah nih kita sekarang ngomongin LOL Karena Ca Lontong juga ada di LOL bareng sama gue Kita udah tayang nih Iya ya Dari tadi Nih LOL di Prime Video udah tayang sampai episode keempat Gue gak sabar banget nungguin Dan Ca Lontong Satu-satunya orang Berdua tinggal Ca Lontong sama Andre Si Peci Merah Yang belum kena kartu kuning sama sekali Kok bisa? Gue aja udah kena Kamu sama Rina udah kena? Udah kena Gue kena memainan gue sendiri Wah 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 Ya Apa kata saya? Apa, apa kata saya? Apa kata saya? Itu blunder namanya Tapi kan akhirnya gue gak mau info Iya, blunder Itu bunder Ya karena lu yang ngelakuin jadi-jadi blunder Kalo aku bukan lu Kalo lu kan jadi blunder Blunder Nah Itu gimana Ca Lu bisa ya kan karena prinsipnya di LOL itu kan kita harus menahan tawa kan ya kalau orang bilang calon itu kan saya tuh kadang-kadang gak enak saya tuh disuruh jadi juri pernah ya juri stand up juri lawak tapi saya sendiri gak ketawa ngeliat lawak walaupun kan saya jadi merasa kan kasihan ini yang tampil dikira gak lucu mereka pasalnya gak lucu padahal memang tugas saya itu menilai bukan tertawa memang gitu karena pada saat itu calon itu menempatkan porsi gue sebagai penilai nih gue mau fokus sama materi lu bukan berarti lu gak lucu harusnya gitu tapi kan banyak juga juri yang lain yang ketawa ketawa saya tuh orangnya lu sedekah ketawa apa susahnya sih bukan masalah saya tuh susah ketawa jadi kalau liat orang susah lah saya malah ketawa susah malah ketawa mana jahat ya orang susah malah ketawa oh berarti emang tipikal gitu ya jadi saya tuh bukan susah ketawa saya tuh gampang ketawa tapi saya tidak tidak suka menunjukkan ketawa saya tapi lu mah tau kan ini lucu ini oh iya tau banget lah tau banget makanya apa dan di LOL tantangan kita kan memang untuk menahan ketawa kan pelawak itu kalau ngeliat pelawak lain melawak kan ketawa-ketawa juga sebenernya kan tapi kan kita ini yang ketawa kalah makanya saya nahan nahan saya kayak gitu itu biasanya saya mengalihkan perhatian tapi jangan sampai orang tahu oke jadi saya mikirin dulu zaman hidup susah kan pilihannya kan banyak dulu lah saya lama susah kan deh jadi pilihannya banyak dari opsi banyak yang bisa dipikirin kenapa kesitu kan ngetwis otaknya susah cak kalau aku mau gampang aja gitu nah kita syuting LOL apa yang masih calon tong inget selama proses syuting itu sebenernya konyol hal lucu atau bebas itu selama syuting itu aku merasakan bahwa itu satu syuting satu acara yang bener-bener lain daripada yang lain suasananya bagaimana kita berada disitu kita pelaku sekaligus penilai kita sekaligus jadi tim kreatif juga iya kan kita tidak bisa mengandalkan siapapun karena disitu kita saling bermusuhan sebenernya konteknya saling berkompetisi berkompetisi saling menjatuhkan membuat orang lain ketawa jadi itu situasi yang campur adu dan kita dimanapun diawasi kamera yang kita nggak tahu itu jadi tantangan bener itu buat saya kalau selama ini jadi juri biasa lah jadi ngisi acara lawak yang sketsa ya sudah biasa tapi kemarin itu kita jadi jadi tim kreatif jadi talentnya jadi juri yang lain kemudian jadi penonton juga kan yang dan kalau penonton mendingan penonton boleh lepas kita ini nggak boleh ketawa jadi itu wah komplit lah tantangannya itu jadi satu paket itu luar biasa tapi waktu ditawarin gimana Cak waktu ditawarin LN Indonesia terus calon tong kasih tau nih konsepnya akhirnya akan ketemu sama banyak pelawak dan yang ketawa kalah gini-gini aku itu tipe pelawak yang apa ya tidak gampang menerima apa ya pekerjaan atau apa itu nggak semua pekerjaan yang saya terima enggak jadi saya hanya menerima pekerjaan yang ditawarin ke saya aja hahaha ya kalau ditawarin ngapain kita datang ke situ nggak maksudnya yang ditawarin saya pilih-pilih gitu makanya gue seneng nih Cak bisa ngobrol karena calon tong nih jarang banget ada di podcast loh terima kasih iya 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 kirain ganja oke nah gimana waktu ditawarin sampai akhirnya calon tong bisa keambil nah waktu ditawarin awalnya itu dia aja ngobrol dikasih tau dulu nih ini ada tapi dengan catatan nggak boleh dibocorin ke siapa-siapa nih iya kan makanya di sampai akhirnya tayangpun itu keluarga itu nggak ngerti Den istri kita nggak tak ceritain sama sekali apa yang saya lakukan nggak ngerti baru tahu setelah tayang itu maksudnya kan waktu itu kan aku pamit juga dulu proses waktu proses proses ya karantina tapi dia nggak ngerti aku ngapain dan sebagainya itu nggak ngerti jadi maksudnya nggak bilang mau aku bilang mau ngisi acara aku bilang di karantina maksudnya nggak pulang tapi aku nggak cerita ngapa-ngapain dia nggak ngerti nggak tahu jadi alhamdulillah istri kita nerimo ya nggak pernah nanya-nanya gitu nggak pernah juga bersyukur banget punya istri nggak kepoan gitu ya akhirnya sekarang udah cerita dong udah tahu akhirnya dia juga nonton juga kan jadi akhirnya anakku oh jadi gini nonton oh jadi dulu waktu itu ini hasilnya jadi baru gitu pokoknya mereka juga iya karena kita ada kontrak nih buat kita bocorin aja kita nih ada kontrak jadi pihak prime itu nyiapin kontrak khusus untuk kita nggak boleh nyeritain karena bener-bener harus dijaga eksklusifitasnya betul karena agar waktu kita ketemu pertama kalo kalian nonton di episode perdana ketemu pertama tuh kaget tuh bener-bener iya baru tahu siapa yang main ngapain gitu paling syok waktu nongol calon tuh wah udah aku juga kaget waktu aku nongol loh aku ada ketemu pertama cak gimana tangga banca lontong tentang si peci merah wah itu itu paling itu perusahaan ya cak itu memang abaya destroyer paling aktif paling liar Kok ah tidak dia tidak suka sama kamu ya saya tahu perhatikan tidak suka sama kamu hei orang mana kamu Bekasi kan orang mana kamu saya itu apa ya gaya-gaya pelawak seperti itu kan enggak semua banget enggak banyak yang seperti itu salah satunya si peci merah itu makanya saya waktu itu termasuk prioritas ini orang yang harus kita waspada aku masih gitu juga karena salah dua tuh dia mah ini aku kan orangnya nyat aku orangnya nggak usil kan itu kalau ada yang kena itu lampu merah kuning berkurang temen itu kan jadi 10 berkurang satu keluar satu gimana kalau nanti aku sendirian apaan lu ga usil lu lu aja nembak gua awal-awal nih nonton episode 1 dia pakai kacamata kamu aku kalau pakai kacamata gini kamu kayak siapa siapa aku kayak siapa aku nanya kamu kalau pakai maksudnya aku kamu lihat bentuk kacamata aku aku sebelum nanya kamu kan aku udah ngaca sendiri putih pantas ya ngapain nanya aku nampaknya kamu kan lihat kacamata gini makanya aku tanya kamu pakai ini pantas gak kamu bisa ngira-ngira kamu pantas gak kalau pakai kan gitu ya itu biar gue aja yang pakai gue yang lihat nah iya kan ini pantas gimana sih waktu gue bisa tenang gini kamu aku nanya-nganya aku bukan kamu tapi sambil nahan-nahan itu memang tantangan terberatis nahan ketawa kalau mencari apa ya mencari materi itu kan ya memang pelawak kerjanya tapi nahan ketawa ketika pelawak lain beraksi itu kan hal yang sangat luar biasa apalagi kan sepontan itu ya terus spontan semua kan dan memang tujuannya tuh ah biar lain-lain dan gue liat LOL Indonesia tuh suportif aja jadi siapa yang lagi main semuanya menanggung nonton beberapa episode yang diluar ada yang dicuekin bener-bener beda banget saya aku itu pertama kali ditunjukin nonton itu yang versi Kanada Oke Kanada tuh versi yang pertama Kanada bukan Kanada ya kan ya udah pasti ada kan udah tayang di premier yang mau di negara mana juga ada yang memang versi pertama yang dimana ada Kanada ada Kanada memang yang pertama kali muncul Kanada gue nggak tahu ada Itali tapi yang muncul dimanapun versi pertama Kanada ya kan hebatnya itu kan ada itu ya mau tayang di Jerman di Australia versi pertamanya Kanada ya langsung versi kedua kan nggak versi pertama sih dari pertama Kanada hebat Kanada tapi yang kalau kita sudah pada support semuanya kita itu gini nah kalau kamu itu aku tanya kamu kenapa bisa seperti itu beda ya dengan yang kita tonton dari versi yang lainnya kenapa di LLDC kenapa bisa seperti menurut kamu karena apa karena ya kita sportif saling-saring saling respect kalau ada yang mainin bukan masalah itu apa kalau masalah sportif sebenarnya mereka semua juga pasti sportif disanapun sportifitas tuh berlaku universal tapi gini kalau menurut aku yang membedakan itu adalah apa kultur kita nah kemunculan bersaing tapi kompak bersaing tapi tetap kompak secara itu kayaknya mau lebih memanjakan ke penonton akhirnya kan penonton jadi merasa total nontonnya itu dapat semuanya gitu enggak asal bunuh-bunuhan asal yang penting kamu keluar enggak gitu ya Nah kalau di luar tuh ada yang yang cuma main berdua disini kedua yang ini bertiga ngeroyok masing-masing nah kayak contohnya aja kita kalau kamu ngelawa kan nggak boleh kan ada double show dalam sebuah panggung ya kan diajarin gitu kan jadi nah ketika yang lain-main ya kita diem dulu kasih kita main yang lain-main kita otomatis tertata seperti itu nah itu juga memudahkan penonton kan untuk menyaksikan nah di episode keempat nongol salah salah satu bintang tamu aduh-aduh itu aduh kecepatan yang pakai anu orang alien itu dia gaya alien kan hijau-hijau kuping itu eh hidung itu gue pernah megang jadi enggak mohon maaf kamu kuping sama hidung kok ketuker gimana sih ngomong hidung maksud gue hidung-aduh tuh emang se-kaya squishy dan itu sama dia di kuncin dikit karet itu baru semburu baru lihat ini ya hidung kram hidung lo kok kuncir nah itu kejadian tuh youtuber itu ada mulut ya mulut gue kuncin biar gak ngomong hidung di kuncin maksudnya dia sendiri ketawain hidungnya itu nah itu lumayan mengganggu ya mengganggu kalau Adul Adul itu kan karakter pelawak yang ketawanya itu mengganggu mengganggu artinya mengajak kita untuk ikut ketawa ketawanya Adul kan gitu dia itu gampang ketawa tapi ketawanya dia itu ngajak orang lain ketawa gitu bisa bikin kita ikut ketawa jadi repot ini waduh ada nggak momen calontong hampir ketawa di episode awal satu sampai empat karena gue penasaran pertanyaan yang tadi juga tuh hampir sebenarnya ya semua itu hampir tapi yang menurut lu sempet ngegelitik otak komedinya calontong hampir akak itu justru gampang ketawa dengan hal-hal yang sederhana jadi kalau apa kayak contohnya waktu Andri tipa-tipa pesakit situation tapi tapi kayak gitu-gitu yang bikin gampang bisa ketawa terus berasipu cor unfortunate ini tercelain lak veterans śnel aku adalah pemilik salon laknad apa sih tapi ganggu gitu-gitu yang itu simpel tapi karena itu dilakukan spontan jadi untuknya jadi cepet lewat sesuatu yang spontan sama terkonsep itu memang dampaknya kalau yang terkonsep bisa diperkirakan kalau spontan itu enggak ngerti tapi bisa ekspon meledak tapi gampang lewat gitu tapi kalau yang terkonsep itu kamu tuh yang bikin emosi kamu kalau nah ini kan di kalau di LL itu kan ada diberi kesempatan selain saling ngeganggu ada kesempatan tuh show perform masing-masing ya kan Nah itu kamu yang paling mengganggu tuh perform si peci merah itu dalam kondisi biasa lah wah itu paling mengganggu tapi dalam show nggak terlalu mengganggu tapi kalau kamu dalam situasi biasa ya biasa aja tapi begitu show itu mengganggu makanya aku waktu itu kan sudah minta sudah saya ajukan tuh ke mahkamah konstitusi supaya kamu enggak show perform makamah komedi ya makamah komedi gitu iya iya karena emang kita tuh ya kerennya konsep itu gitu nggak cuma orang-orang saling ganggu masing-masing punya tamu jawab untuk perform dan kita nggak tahu kapan harus berbohong tiba-tiba tes pengumuman Denny berbohong gitu kan gue waktu Cak mainin mayat gue sempet kaget adik sama lagi sama gue nih oh ternyata enggak calon jadi Dracula baru-baru opening aja udah lucu mayat minta tolong dua orang kesini dua orang di dalam peti kamu tahu sendiri dua orang diarahin lagi kepalanya di conong ada sini terus pas nongel padamnya salah hahaha di sini kan tadi dia yang minta digeserin hahaha hahaha iya aku membelakangnya hahaha dengan yakin ya gitu itu namanya hantu disorientasi hahaha terus calon tog itu memperhatikan hal-hal detail yang gue suka dia sampai bawa aku ini udah gede bawa celana kunci itu itu apa sih Cak gantungan kunci lu bawa iya apa lu bikin sendiri enggak kan gantungan kunci udah ada masa aku bukan ganti itu celana itu celana cincil gitu gantungan kunci memang itu aku beli celana cincil dapet souvenir itu oh beneran iya serius kamu kalau kalau nanya tak tunjukin tukunya tempat beli hahaha kalau kamu bikin dapet gantungan kuncinya terimpet pak hahaha oh berarti kalau yang menurut Kak Calontong idenya liar disitu siapa kalau sehari-hari sih itu tapi kalau nusinya kamu yang anu banget tuh ganggu banget tuh kacau tuh kamu oke lah nah ini Cak kita punya kita punya eh game kita akan main game nih Cak kartu itu iya kartu ini ada game ini game-game yang dimainin ini terakhir nih Cak kita mainin nih Cak game-game yang dimainin di LOL LOL kemarin tuh ada pesan tusak, animal kingdom, sambung kata, tatap, salah sambung dan lain-lain menurut Calontong game itu lumayan menguji improvisasi pemain nah memang tujuannya itu kayaknya nah itu makanya disitu kita jadi tim kreatif dadakan jadi talentnya juga ya kan terus ngapain langsung berpikir apalagi sih penci merah itu kadang-kadang penci merah racun itu misalnya pantun cik ini kok ngeletak nembak orang nembak orang gitu kan tanpa sadar kita di drive ya itu tadi iya 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 jaga lo dari sini ke sini si Rina udah nyiapin tuh Rina udah nyiapin sama kayak si Gilang si Andri nya ngomong enggak lo bukan kesitu lo kesini apa kesini lu ke Kenya terus ke UGAT ke Kenita Tobago Tobago Rini dan Tobago gitu gue sambil jalan mikir tuh Cak kalau Cak ke Tanah Ancol apa iya apa sama ke Ancol yang lo bilang beli baju iya 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 Ancol buat Tanah Abang Ancol iya 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 eh Ancol dan Abang iya 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 eh Ancol dan Abang iya iya eh emang berangkatnya jam berapa kok lupa iya aku buat Tanah Abang Ancol sih iya 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 kok aja kata keduanya Ancol iya Bocol-bocol iya iya oke kita akan main game tetapi Judy nggak boleh nggak ini mana ke Judy ada duit ada menang ini nggak ada ah kalau nggak ada ngapain hehehe Cak apa yang paling calon tunggu di sisa episode yang yang tayang 5 sama 6 nih tinggal 2 episode lagi ya yang episode terakhir ya yang jelas yang kita tunggu itu sebenernya ini ini kan semuanya sudah lewat nih kita udah melewat itu tinggal tunggu tayangannya iya yang saya paling tunggu itu sebenernya bukan dari tayangannya kalau tayangannya udah pasti ditunggu penontonnya kan yang saya tunggu adalah reaksi penonton melihat 2 tayangan terakhir ini itu yang paling saya tunggu karena dari 4 yang sudah tayang itu kan reaksinya luar biasa tuh luar biasa ya kan rame banget antusiasnya penonton karena ya itu tadi jadi ketika kita baru pertama kali ikut di LOL kan kita pada situasi yang wah nah ini penonton kan di situasi kita nih ingin banget apa yang akan terjadi calon tuh ngerasain kayak gue gak sih pressurenya luar biasa acara ini iya banget makanya aku tadi bilang ini ngumpul jadi satu kalau selama ini kita hanya jadi talent kalau tim kreatif hanya sebagai tim kreatif ini satu orang jadi juri jadi talent jadi tim kreatif jadi penonton wah jadi wah siapapun kalau ngelawak juga siap jadi keset siap jadi pengumpan tiba-tiba bisa berubah gak hayang ngelawak pun siapapun harus kita ikutin tapi gak boleh ketawa ya itu kan pressurenya luar biasa itu iya siap ibaratnya kan udah kayak kita dimasukin presto itu di press wah gak sabar dua nonton dua episode terakhir ya ambil kita akan mainin yes nah kosongnya kan dibalik dulu oh dibalik orang ambil kartu aja lu boleh pakai kacamata ih gua plus juga gua plus dua ha calon tuh plus apa minus plus dua ya tergantung kalau lima ya plus dua berarti tujuh kalau satu plus dua berarti tiga aku dua seperempat yang kanan yang kanan aku plus dua seperempat kalau yang kiri sama ya gak usah dipisahin langsung aja kan ini dipisahin sama dia kanan-kiri ya ini langsung bilang aja kan berupa pertanyaan ini aku plus dua seperempat udah selesai menjawab gak usah yang karena namanya kiri kita ngobrol dong bisa berantem cak hmm atau gak usah ngobrol berantem aja langsung ya gak usah dong kita besti selamat datang di pesta hutan oh ini berarti animal kingdom animal kingdom semua Lord harus berkomunikasi dengan satu sama lain menggunakan beragam bahasa satwa yang telah ditentukan Lord yang mengambil kartu ini bisa menentukan bahasa satwa apa yang akan dipakai setiap orang atau menggunakan sistem undian siapa yang bisa menahan tawa yang ketawa kalah waktu itu ini sempet dimainin kita dimainin siapa waktu itu yang ambil kartu ya yang semua ambil gimana sih gak maksudnya yang ini yang lead yang animal kingdom siapa yang lead bilang dirga kamu inget gak dia ngapain waktu itu dia jadi Tarsan aku jadi kambing yang aku ditegur sama calontong ntar belum aku bilang cek soro oh dia jadi Tarsan ya iya di bayangin kalo Tarsan segede gilang giliga pohon rubuh semua kali buat gelayutan ya kan pohon lewat juga gede Tarsan sih gimana kan lebih gede dari gelang giliga kali tapi kan sterek sterek si spek sterek tahun berapa sih sterek aku kan ke belanda-belandaan bahasa aku itu ya pak ini dari ini game ini apa yang calontong inget kemarin dapetnya apa aku tuh dapet apa ya kemarin ya gak gua inget apa kata nah aku mau ngomong kodok kamu kata ini binatang ya kalau dibolak-balik sama satu-satunya binatang yang dibolak-balik tapi ini serius itu dari yang kamu kan kambing ya nah binatang yang kemarin itu yang di animal kingdom itu aku itu binatang yang satu-satunya yang masuk kurikulum yang mana emang ada kata kamu dulu waktu SMP adalah otak pelajaran biologi lab belak kambing belak kambing jadi itu latak simpel gampang didapat itu dia kami satu bayarnya berapa satu siswa tapi kan masih ini sama-sama binatang kenapa ini bisa masuk kurikulum ini enggak gitu karena katak mirip sama organ manusia itu jawabannya memang gitu ya ada lambungnya oh iya ada kakinya ada tangannya ada kaki ada tangan ada jari ada mata ada lidah yaudah pokoknya seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama ca thank you ya ca aku yang terima kasih aku jarang ngobrol sama kamu ini gue seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama calon tunggu ngobrol-ngobrol panjang jangan lupa kita ingetin ca biar nonton sampai selesai ya kamu aja ingetin aku biar aku nggak enggak lupa ngingetin aku udah tua juga aku udah tua kan pelupa jangan lupa saksikan LOL Indonesia yang ketawa kalah tinggal masih ada episode lima dan enam lima dan dua episode lagi kita tayang nanti Kamis ini ya tanggal 25 Juli hanya di Prime Video yang belum langganan langgan tetangga aku waduh kebangetan tetangga aku ngasih tau kenapa belum download iya tak kasih tau kan kalau mau nonton ini di Indonesia ini LOL ini di Prime Video eh kebangetan ini udah langganan kan kesel aku ngasih tau ternyata udah iya bagus ya bagus itu kan tau gitu enggak usah tak kasih tau berarti udah lebih tahu aku keselnya sama ini jangan lupa 25 Juli episode dua episode terakhir akan segera tayang nonton siapa yang akan jadi penguasa galaksi bahkan ketawa penguasa galaksi komedi karena tinggal empat tinggal empat nih yang kita kita sebutin ya calontong gue aku di calontong aku aku ngebutin aku aja aku aku jatuhnya kan yang ngomong aku kalau yang ngomong aku kalau yang ngomong aku jadi guenya dua kali Dini Cagur aku kamu 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 ngebut aku aku ngebut kamu calontong Dini Cagur Andre Andre si peci merah sama Sisa empat terakhir di episode keempat udah ada redblast dipencet ya tahu siapa yang dapat nah dan ini bagi kita beri kesempatan ini siapa yang bisa menebak dengan penar siapa nanti penguasa galaksi silahkan kiriman kirimkan jawaban ke keluarga masing-masing nanti nanti akan disiapin hadiah dari keluarga masing-masing jangan lupa tanggal 25 Juli jadi prime video thank you selamat menikmati